Intro Beberapa hari terakhir dunia maya dihebohkan dengan kabar erupsinya Gunung Marapi Sumatera Barat Pencarian dan evakuasi 75 korban erupsi Gunung Marapi telah ditutup 52 korban dinyatakan selamat dan 23 orang meninggal dunia Tita Cahyani 25 tahun merupakan salah satu korban selamat Ia pun menceritakan situasi mencekam pada saat erupsi Gunung berlangsung di Gunung Marapi Pengalaman pertama kali ia mendaki bagi Muhammad Ridho Kurniawan 21 tahun Menjadi pengalaman yang tak akan pernah bisa dilupakan Ridho adalah korban erupsi Gunung Marapi yang selamat Bersama dua rekannya Aditya Sukirno Putra 21 tahun Dan Muhammad Arbi Muharman 21 tahun Ridho dirawat di rumah sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi Mereka bertika dirawat di ruangan yang sama Muhammad Ridho Kurniawan mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh Yakni di kaki kiri bagian lutut dan telapak kaki Rekannya Aditya Sukirno Putra juga mengalami luka bakar di bagian tubuhnya Sementara Muhammad Arbi Muharman mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh serta belum bisa diajak berkomunikasi Ridho menceritakan bahwa pendakian ke Gunung Marapi Sumatera Barat merupakan pendakian pertama bagi mereka Ridho mengatakan mereka bertiga mendaki bersama dengan empat orang teman lainnya Dengan total jumlah tujuh orang Dari tujuh orang Ridho mengungkapkan hanya satu orang yang sudah pernah mendaki Sementara enam diantaranya baru pertama kali mendaki gunung Ridho mengatakan saat dalam perjalanan menuju puncak Merpati Ia bersama teman-teman lainnya sempat mendengar suara seperti mendesis dari dalam kawah Setelah itu kawah mengeluarkan asap tebal Namun salah satu temannya yang sudah pernah mendaki mengatakan bahwa itu hal yang wajar dan biasa Sehingga mereka melanjutkan perjalanannya ke puncak Gunung Marapi Namun khasnya di hari itu Gunung Marapi mengeluarkan erupsi dan mereka menjadi korbannya Semoga korban yang selamat segera membaik Dan semoga korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terlindah di sisi Allah Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton